oke halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro wb channel kembali menyapamu ya pokoknya salam satu hobi orang kembang, orang kondang masih bareng youtuber kondang kota warna sobo soponan aramas wb wwwwwww hari ini kita datang lagi bro kembali lagi dengan konten-konten yang menarik seputar tanaman hiasnya rumah-rumah yang menginspirasi kita dolan lagi ke banjar negara ada vertical garden ada gandul-gandul garden kemudian ada blosor garden oke teman-teman dulur KB di depan saya ini sudah ada rumah yang sangat menginspirasi dengan tanaman hiasnya halamannya begitu luas kemudian tanamannya itu tertata rapi dan josh banget ini menarik dan sangat-sangat menarik akan saya kutip satu persatu nah kan saya indik satu persatu nih rumah kalau kayak gini kan benar-benar menarik bro nah apalagi disini ada nih gandul-gandul garden ada vertical garden ada mumyu-mumyu garden nah oke oke teman-teman kita mulai dari mana ya kita mulai dari yang sini saja alhamdulillah ini cuacanya agak mendukung ya jadi tidak begitu panas disini nah disini kita temukan ada yang namanya puring bro wah puringnya luar biasa puringnya cakep banget ini penataannya juga keren puringnya model trisula apa ya nah ini modelnya kayak gini ya trisula apa ya nih sepertinya habis disiram alhamdulillah ini kelihatan seger nah rumah ini sebenarnya berada di pinggir jalan utama ponosobo perwokerto ini tempatnya di banjar negara nah kecenderungannya kalau rumah pinggir jalan itu biasanya karena musim kemarau itu debunya nanti yang agak sedikit rewel nah oke ya oke disini model karakter daunya kayak gini kemudian selain puring ini ada lagi yang namanya nih alokasinya hijau ini lokal ya dari jenis alokasinya nah ini ditata semikian rupa di rumah akhirnya rimbun mumbu-mumbu menarik banget kemudian disini ada yang namanya kupu-kupu nih butterfly ini bunganya cantik-cantik warnanya ungu kayak gini ya kemudian suasana rumahnya itu juga adem ayem gemah riparoh di Nawi oke terus kalau kita inget ke depan lagi disamping apa ini tadi puring ini ada linet yang begitu mumbu-mumbu mempesona ini linetnya ini teman-teman bisa sangat subur nimbun terawat dan ngeroset daunnya juga sudah ngeroset ini linet nah ini keren ya jadi penataannya itu cakep banget disini mayoritas tandurannya jumbo-jumbo semua bro dan nanti ada yang menarik di atas saya di atas saya ini ada tanduran buat pengiup-iup yang sedang berbunga warnanya orang api banget nah oke sekarang ini masih dengan linetnya linetnya subur-subur rimbun-rimbun habis disiram kok ini habis siram jadi bunganya itu tandurannya kelihatan seger-guger kayak bar fitness ini ya linet-linet tuh ini kemudian ada begonia pink begonia pink ini begonia pinknya juga mumbu-mumbu joss oke di sela-sela linet itu ada kalatea ini kemudian aja ada bercak darah ini maksudnya terahkeladi nah ini maksudnya terahkeladi ya ini bercak darahnya ini oke terus di bawahnya ada gingerland kemudian ada kalatea nih kalatea nya ini wajan joss terus yang paling ujung ini ada apa mas ini ada yang namanya dokar apa mas dona carmen nah ini dokar dona carmen ini mumbu-mumbu nah ini oke terus dona carmen ini ternyata sembunyi ini ada purang lagi sembunyi di bawah anturium jari ini jari kenapa jari karena ini bentuknya seperti jari buto ini nah ini jari-jari gede banget ya ini makanya dikatakan anturium jari ini gude ini termasuknya babonan ini teman-teman siap ya ini nah ini jumbo-jumbo dan terawat seger barde siram yang disini untuk dona carmen bahkan lebih gude lagi bro jumbo lagi ini keren sekali ini jumbo banget nah ini sangat-sangat memukau wah ini terus disini ada begonia eh begonia aglonema bikroi ini sudah mutasi ya warnanya bisa dicek nih ini mudah mutasi ini penatanya api hanya di bibir bibir pagar ini di bibir pagar jadi rumah ini ini ada pagar yang dia paling ketinggalan 50 cm lah untuk penghalang debu terus diatasnya dikasih tanaman hias oke ini tadi depannya adalah anturium jari keren bro seger habis disiram api bawahnya mas bawahnya ada linet ini linetnya ini linetnya ini ada linet daun muda ya ini daun mudanya api bahannya daun mudanya ini linetnya jadi nanti dia akan semakin banyak semakin banyak itu awalnya dari daun muda ini kemudian jadi dewasa menua tumbuh lagi muncullah daun linet-linet yang baru nih kemudian disini loh disini ada puring lagi kalau ini puringnya jenisnya lain ini seperti gunungan kalau di dalam pewayangan itu kayak gunungan kayon terus linet ini puringnya ini puringnya dijejirkan dengan bikroi bikroi yang mutasi saya suka warna yang kayak gini bro warnanya api banget nih ini cakep keren sekali ya kan nah ini bu penatanya bagus dan bikroi ini sudah termasuk babonan ya jumbo-jumbo ini jumbo keren banget daunnya gede-gede ini enggak buntel cilok untuk sejinah oke dan rumah ini sangat menjaga kebersihan jadi ini ada tempat untuk cuci tangannya jadi yang masuk harus cuci tangan nah ada yang ketinggalan mas apa ini nah gandul-gandul gardennya oke disini ada pot gantung yang isinya adalah anggrek anggrek ya ada 3 pot anggreknya ini ada 3 pot oke yang ini juga wow anggreknya ini keren banget ini ada 3 pot semua digantung dengan media tanamnya sama ada akar pakis ada apa itu arang kemudian mungkin pupuk juga ya pupuk oke sini sudah sekarang kita ke sana nah teman tulur kb di teras rumah ini ini terdapat tempat duduk dan meja untuk tamu ya ini modelnya cakep banget kayak gitu nah dengan ornament dari rotan sepertinya oke kemudian disini nah di depan pintunya ini ada yang namanya buha ini mumbu mumbu garden mumbu mumbu garden cakep banget ini loh keren ya jumbo jumbo gede gede wah kita up dari mana ya dari sini dulu mungkin ya ini keren banget bro wah ini ini sangat sangat menginspirasi dan sangat luar biasa wah keren banget kemudian ada nah itu yang saya maksud ada bunganya itu loh katanya dari Irian atau dari Papua gitu itu kan termasuk fungsinya adalah tanaman ini untuk pengiop-iop nah nanti kita review nanti kita up kita review oke karena memang rumah ini sejatinya sangat menarik banget saya tertarik ketika mereview rumah ini jadi rumah ini memberikan satu apa ya keteduhan yang luar biasa meskipun ini di area kota area kota mana banjar negara oke yang disini gandul-gandul gardennya ini masih sama ini adalah anggrek-anggrek yang di atas sedemikian rupa ada 4 anggrek yang disini kalau yang disana tadi 3 ya disini 4 ini digantung di atas ini digantung setinggi langit akhirnya ini potnya ini polos dan di pernis warna hijau sama kuning nah bawahnya bawahnya luar biasa ada daunan bunga-bunga yang supurimbun mumbiu-mumbiu mempesona nah ada apa ada bikroi waduh ada bikroi-nya yang ini berdecer memanjang ada 1, 2, 3 3 kalau gak salah ada 3 pot 4 pot ya masing-masing itu isinya banyak banget 1 pot isinya itu bisa 8-10 tanaman hias ini bikroi-nya ini oke melingkar dulu disana sudah kemudian kesini bro nah kesini ada apa ada zona karmen nah zona karmennya juga cakep banget seger habis disiram nih loh sepertinya zona karmennya juga sudah mutilasi eh mutasi nah oke ya warnanya cakep banget ini keren banget tuh ini wah jodh gandos terus disini juga ini loh ini keren sekali ya jadi ini hanya memanfaatkan bibir pagar saja ini diletakkan di samping kanan kursi tamu ya disini juga ini ada butterfly yang rimbun saya gak tahu ini perawatannya gimana kok bisa serimbun semundin nah jodh banget ini butterfly-nya ini cakep banget ini dah loh ini butterfly-nya luar biasa nah ini ini baru yang melingkari pagar rumah belum yang depan sekarang kita up yang depan oke disini kita lihat ada puring ada puring dah puringnya ini sama dengan yang di ujung sana tadi yang di ujung sana ada model puring trisula ini enggak loh hape banget ini cakep banget keren sekali ini wah sangat-sangat menginspirasi penataannya ini sangat-sangat menginspirasi joss banget loh terus disampingnya ada linet cuman ini mungkin tata tumbuh daunnya tidak beraturan terus disini ada lagi anturium jari anturium jarinya juga jumbo-jumbo gede-gede cuman kalah gede sama yang di awal tadi kemudian ini ada beberapa daunnya yang robek mungkin ada anak kecil yang main kesini nah ini ada daun muda daun mudanya ini akan lebih aman ketika dia ditaruh di tempat yang redup jadi pertumbuhannya ini aman tidak akan daunnya tidak rusak ada anturium kuping gajah ini kuping gajahnya berada di selah-selah apa ini janda bolong dan anturium jari nah ini kuping gajahnya ini ini termasuk daun yang muda ini satu ini daun muda ini juga ini cakep banget terus bawahnya ini belakang ini ada janda bolong ini janda bolong ini cakep ini janda bolong sampai ke depan-depan bro sampingnya juga ada ini simbahnya sangat kiawai dalam menata tanaman dia jadi ini api banget mungkin ini ya oke terus tadi saya mau bahas mana bunga bro bunga oh iya bunga yang di atas ini nah ini yang dikatakan seperti bunga kuku macan apa ya ini tanaman ini tanaman ini berfungsi untuk goyop tempat berteduh jadi sepanjang ini nah sampai sana ini banyak ini dikasih tanaman ini modelnya merambat ini fungsinya agar lebih teduh tanamannya nah ini nah ini bunganya kebetulan kita pas kesini pas berbunga nah ini cakep banget ya nah teman-teman bisa cakep sendiri nah ini wah keren ya bro jadi rumahnya lebih peduh damai gitu nah ini oke jadi seperti itu udah keseruan kita hari ini ke kota banjarnegara ya bro jadi seperti itu sudah kita usah asik sudah kita aplik set pas kita datang kesini saya menemukan bunga bunga yang kata yang punya rumah dulu bunganya bagus mas kebetulan pas kapan kita kesini belum berbunga sekarang berbunga alhamdulillah ya jadi seperti itu semoga konten ini menginspirasi banyak penonton dan membuat penonton lebih bersemangat untuk budidaya tanaman saya mas wap youtuber kondak 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 presiden kembang koyang melaporkan langsung dari banjar negara ini saya dolan ke banjar negara pokoknya wap wap selamat salam kondak orang bang kondak mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juz bye bye sumuk bro kelaran sih yuk